Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat tidak tahu sekali ya Mengenai teknologi dalam ini Dia bisa memanfaatkan teknologi tersebut Dan menjadi seorang pengusaha Yang objeknya sudah luar Sudah luar gitu ya Berarti kan si ibu tadi mengerti nih Tentang sosial kekonsumen yang sekarang Apalagi dengan segmentasi Kelas ke atas Mereka sudah tidak mau diribetkan dengan hal yang teknis Semua transaksi itu sudah ada di pinjaman mereka Pusaha transaksi tubangkan Di portal dan sebagainya sudah Sudah pakai smartphone Nah inilah yang harus dilakukan Oleh seorang hidup penelitian Sehingga seorang hidup penelitian Harus mampu bagaimana Menyiapkan tubang itu dalam rangka Memperkuat kapabilitas Organisasi bisnisnya Apa sih kapabilitas Jadi kapabilitas itu merupakan Kemampuan mengelola Sumber daya Ya sumber daya yang ada Sumber daya itu Kalau dalam bahasa Meninggipen itu dikaitkan dengan faktor produksi Ada berapa faktor produksi Umumnya ada 5 sahabat Yang dikenal dengan 5 M Yang pertama Money Oh iya Yang mungkin kalau misalnya sahabat Sudah mengenai Dan kita disini Lalu-lalu sudah membahas Mengenai 5 M Iya Tapi kita mengenai bahasnya lagi Agar para sahabat yang Kecuali Kecuali Betul Ya Jadi kita harus mampu mengelola sumber daya tadi Yang 5 M ya Money Sumber daya uang Ya Kemudian Men Sumber daya manusia Kemudian Metode Metode itu prosedur Cara Ya cara Kemudian Metode Eh metode barusan ya Ya cara Men money Metode material Bahan 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 Juga kita harus perlu manajemen Supaya tidak kehabisan bahan baku dan lain sebagainya Yang terakhir machine Jadi kita harus bisa mengelola itu semua Dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat kapabilitas organisasi kita Kenapa itu dikarenakan organisasi? Karena ketika bisnis itu tumbuh dan berkembang Pasti memerlukan orang-orang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan fungsi-fungsi bisnis yang ada Fungsi bisnis yang ada apa saja yang harus ada di dalam organisasi bisnis Yang pertama harus ada fungsi keuangan Ya fungsi keuangan apa? Tugas, wanan, dan tahun jawabnya adalah mengurusi masalah keuangan Ya jadi mereka berpikir dari mana sumber uang masuk Dan bagaimana mengelola sumber uang masuk Dan bagaimana dia mengelola peneluarannya Kemudian bagaimana mencatat dan melaporkannya Itu tugas, wanan, dan tahun jawab di fungsi keuangan Kemudian fungsi pemasaran Tugas, wanan, dan tanggung jawabnya bagaimana merumuskan, merencanakan strategi-strategi pemasaran Mulai dari merumuskan produk Kemudian merumuskan harga Kemudian merumuskan saluran distribusi Kemudian bagaimana merumuskan promosinya Mengkomunikasikan ke calon pelanggan Kemudian fungsi apa lagi? Fungsi SDM Dugas penelengangnya apa? Mengurusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan SDM Apa? Mulai dari fungsi Sreki Rekrutmen Kemudian penempatan Kemudian pengembangan Remunerasi Remunerasi itu pengupahannya Sampai dengan si karyawan mau menguntungkan diri Atokursi itu harus dikelola dengan baik Nah terakhir Yang harus dimiliki oleh seorang yang terbenar itu Bagaimana kemampuan mengelola operasi Operasionalisasi perusahaan Atau bisnis Agar apa? Agar berjalannya Roda bisnis Operasionalisasi perusahaan Itu berjalan secara efektif dan efektif Contohnya misalkan kalau ada yang Dualan Cireng Bagaimana sih bisnis prosesnya? Mulai dari pengadaan bahan baku Mengolah bahan baku Sampai Cireng tadi terdistribusi ke Pelanggan Pembeli Nah rangkaian aktivitas itulah yang dinamakan Dengan bisnis proses Itu harus dipikirkan Harus ditulis Agar apa? Agar si seorang entrepreneur itu selalu ingat Aktivitas itu akan berulang-ulang dilakukan Nah aktivitas tadi Harus dirumuskan ke dalam yang namanya Bisnis proses Atau prosedur Supaya apa? Untuk menghindari hal-hal Yang tidak diinginkan Untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang Tidak Tidak Produktif Ya Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi Nah kalau efektifitas dan efisiensi operasi Sudah dilakukan Berarti itu akan menekan yang namanya biaya Oke Nah kalau kita akan membahas lagi nih Lebih dalam ya Tentunya masih bersama kami Dan juga akan membahas mengenai apa Nanti di segmen bukannya Betul Masih strateginya ya Mengenai peningkatan kapabilitas Betul sekali Jadi kan jadi kita udah Apa ya Membahas ya Mengenai kapabilitasnya tersebut Dan kita akan mengetahui juga Untuk strateginya kapabilitasnya Seperti apa Makanya jalan kemana-mana Lihat pesan yang berikut ini Terima kasih